Intro Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat selalu memainkan peran penting dalam politik dunia tak terkecuali Indonesia. Subscribe jika suka videonya. Sejarah mencatat, ada beberapa nama tokoh Indonesia yang ditakuti Amerika Serikat karena kebijakannya. Alasan mendasar kenapa Amerika Serikat takut karena kebijakan mereka dianggap tidak menguntungkan bagi negaranya. Berikut ini beberapa nama tokoh Indonesia yang ditakuti Amerika Serikat sekaligus disegani dunia. Salah satu sosok yang paling ditakuti Amerika Serikat yakni Presiden Soekarno karena sikap politiknya dikenal anti-barat. Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Soekarno mengarah ke Blok Timur dan membuat Amerika khawatir kehilangan pengaruhnya. Soekarno juga pernah menolak kapitalisasi ekonomi Indonesia oleh negara-negara barat dengan mengusung program berdikari. Program tersebut menekankan kemandirian semangat neokolonialisme barat yaitu penjajahan gaya baru untuk menjarah kekayaan Indonesia. Nama tokoh Indonesia selanjutnya yang paling ditakuti Amerika Serikat siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi. Meskipun terlihat ramah dan sederhana, Jokowi berhasil bikin Amerika cemas karena kebijakan luar negerinya condong ke Blok Timur. Tanpa disadari, hal ini akan menyulitkan Amerika Serikat untuk menyebarkan hegemoni pengaruhnya di Indonesia. Selain itu, program hilirisasi industri yang digagas Jokowi juga membuat Amerika menjadi khawatir terhadap Indonesia. Indonesia sebelumnya hanya menjadi pemasok bahan mentah kini berusaha untuk mengolahnya menjadi barang jadi. Saat ini Indonesia optimis akan menggunakan bahan mental sebut saja nikelnya untuk diolah menjadi baterai yang diekspor ke pasar dunia. Jenderal yang paham geopolitik secara tidak langsung Amerika Serikat takut jika Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia mendatang. Prabowo menyatakan secara tegas apabila terpilih jadi Presiden maka Indonesia tidak akan berkompromi dengan asing. Prabowo mempunyai misi khusus mengamankan kekayaan Indonesia terhadap ekonomi liberal kapitalis. Menurut pakar politik Indonesia dari Northwestern University Jeffrey Winters, potensi menangnya Prabowo menyeratkan sensitivitas bagi Amerika Serikat. Apabila benar Prabowo terpilih jadi Presiden menggantikan Jokowi, maka Amerika Serikat khawatir Indonesia akan merebut mitra bisnisnya. Strategi ini akan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di mata dunia dan mengancam dominasi Amerika Serikat. Bukan tidak mungkin Prabowo maupun Gibran akan menyetop nikel ke luar negeri demi menekan PDB Indonesia.